Masih ada yang merasakan 1 kilonya 25 juta wak. Untuk sekarang, ini sebenarnya kalau untuk wilayah kita, ini sebenarnya sudah dikatakan sudah banyak burung. Bukan berarti kita tidak bisa berhasil, tidak. Tapi untuk mendatangkan burung ke gedung baru, itu harus perang kenyamanan gedung. Karena salah satu syarat gedung di hingga piwalat itu kan kelembapan, sama ukuran ruangan. Karena ruangan rata-rata tinggi itu di 2 meter, Pak. 2 meter per lantai. Kalau masalah luasan gedung itu disesuaikan dengan pembuat. Rata-rata di desa kami itu di 8x6. Setiap lantai nanti seperti yang kita lihat tadi ada namanya ventilasi yang bulat-bulat itu. Itu ventilasi udara untuk menjaga kelembapan. Untuk sekarang, membuat gedung itu termasuk investasi. Material yang sekarang dengan yang dulu itu sangat berbeda jauh. Pada saat dulu kami bangun gedung itu mungkin di sekitar 200-300 juta sudah habis. Sekarang ini baru ada yang buat, itu kurang lebih di 350-400 juta. Bersama dengan speaker dan alat yang berbentuk tip. Karena kan kita ini sejatinya kan walet itu adanya di kuah. Kita gimana caranya kan buat gedung yang bisa semirip mungkin seperti dalam kuah. Makanya kita bantuannya adalah speaker-speaker kecil yang ada di ruangan seperti tadi-tadi. Dibantu dengan namanya ampli atau tip tanpa itu di wilayah kita. Itu insya Allah bulung tidak bisa masuk. Tidak mau masuk. Karena gimana caranya kita membuat ruangan itu seperti ruangan lama. Salah satunya bantuan namanya speaker-speaker tadi. Nah kalau kelembapan, kebetulan kita sekarang ada di musim kemarau. Ini petani-petani walet itu kebanyakan itu membuat atau membeli bak-bak kecil yang diisi oleh air. Kalau kemarau seperti ini. Itu diisi, itu biasanya dalam waktu seminggu itu sudah harus dikontrol untuk isi lagi. Karena saking panasnya dalam gedung itu tadi, Pak. Bak-bak yang cucian biasanya buat cuci ibu rumah tangga, yang ukuran diameter mungkin di 42 cm, itu diisi air langsung, air bersih. Itu didiamkan di setiap pojok gedung malai. Biasanya kita kontrol, maksudnya biasanya ada di dalam seminggu itu permukaan airnya turun karena menguap. Nah makanya kita seminggu sekali biasanya sekalian panen itu mengontrol air itu. Panen untuk gedung baru itu biasanya petani sini itu satu bulan sekali. Panen itu usia dua tahun lebih, Pak. Kalau gedung lama, itu panen per 10 hari. Kalau di desa kami, sistem panen juga sudah diatur, Pak. Karena ada beberapa desa di sebelah kami itu yang panennya itu sistem rampas. Sistem rampas itu salah satu keunggulannya itu menjaga kualitas. Merampas itu belum usia menetas, karena usia menetas itu kurang lebih di usia tiga minggu. Tiga minggu itu baru bisa kita panen. Nah lebih dari situ, itu kita biasanya namanya, kalau kita panen namanya sistem rampas. Telur belum menetas, atau cindil, atau anak-an belum berbulu, udah kita ambil sarangnya. Ada akibatnya, akibatnya pertama populasi dalam gedung berkurang, karena belum bisa berkembang biak dan maksimal. Kalau di daerah kita ini, di desa Sri Mulya ini, ini pakai sistem peternak. Jadi menunggu tiga bulan, eh menunggu tiga minggu baru bisa dipanen. Tapi, karena dalam satu gedung itu tadi, proses perkawinan dan telur itu tidak sama, makanya petani walet itu setiap 10 hari sekali tetap bisa panen. Karena usia sarang itu berbeda-beda. Ini salah satu namanya iler walet. Iler seperti ini. Ini bentuk dari ilernya. Ini kalau bahasa burung sekarang itu sarangnya. Inilah yang kita jual. Ini salah satu komoditi atau barang untuk ekspor. Karena untuk konsumsi sendiri bukan di daerah kita. Selalu di Tiongkok, Cina, ini sudah produksi. Atau bisa memaksimalkan dari hasil panen walet. Satu induk biasanya ada tiga atau dua telur. Seperti itu. Biasanya menetas. Ada namanya walet ada seriti. Kalau seriti, dia liur plus sampah. Makanya yang dihasilkan adalah liur plus tumpuan sampah. Tapi kalau walet itu murni 100% liur. Tergantung nanti musimnya. Dia musim bertelur atau musim mengeram itu nanti beda-beda. Nanti makanya dalam bentuknya seperti ini ada namanya bulu-bulu. Kriteria panen dari daerah kita, dari desa kita itu salah satunya ada kotoran atau pecahan cangkang yang ada di dalam sarang. Itu tandanya memang sarang ini sudah muar atau bisa dipanen. Di sini rata-rata diambil sama pengepul, Pak. Pengepul itu sekarang di harga 8, terus 6, sama 5. 8 juta. Sekarang ini memang posisi harga lagi turun. Kalau mungkin sebelum corona, ini ada di harga 11, Pak. 11 juta. Sedangkan yang mungkin petani yang lama, masih ada yang merasakan 1 kilonya 25 juta, Pak. Sekarang ini makanya turun. Karena harga pasaran walet ini berpengaruh terhadap ekspor yang ada di Cina Tiongkok. Kalau dari sana sudah tinggi, kemudian di petani insya Allah lebih tinggi lagi. Pemeliharaan walet ini tidak terbilang sulit, Pak. Cuma kita ada perawatan. Perawatannya pertama perawatan hama. Itu hamanya itu biasanya salah satunya tikus. Karena tikus hobi makan ininya, Pak. Tikus kemudian semut, semut yang merah itu. Ya karena dia otomatis kalau ada cindil atau anak yang baru menetes itu diserang. Terus kemudian kecowak. Sama namanya kalau bahasa Jawanya gurem, Pak. Ya itu pemeliharaannya juga cuma menggunakan insektisida atau semprot saja. Dari lantai yang tadi kita lihat, terus dinding kanan, kiri, tengah, sama termasuk burungnya sendiri kita semprot. Pemeliharaan yang kedua cuma pemeliharaan kontrol masalah speaker yang ada di gedung walet, Pak. Itu saja. Cuma dalam pemeliharaan gedung walet cuma dua faktor itu saja yang kita perhatikan. Makanya di daerah kita, perkembangan pembangunan gedung walet ini meningkat dikarenakan biaya pemeliharaannya yang lumayan rendah. Pemeliharaan untuk mengundang, biar burung itu mau ke situ tuh? Yang pertama, dalam gedung walet itu pertama harus namanya ready dalam hal sarana-pelah sarananya dulu, Pak. Termasuk gedung itu dari standar yang sudah kita bicarakan tadi, itu masalah tinggi, lebar, termasuk pentelesi udara yang sudah kita obrolkan di awal tadi itu harus sesuai, Pak. Karena nanti berkaitan dengan namanya kelembapan. Itu salah satu faktor yang bisa membuat nyaman burung. Kemudian yang kedua, jumlah speaker yang ada di dalam gedung. Kalau speakernya mungkin kita irit, berarti kan suara yang dikeluarkan juga kecil. Kalau semakin banyak, itu juga makin besar. Nah, itu nanti akan memanggil walet-walet yang ada di sekitar kita. Makanya dari awal pembangunan sampai umur usia 2 tahun itu harus ada konsisten, Pak. Karena kita dari petani juga, dari umur pertama sampai 2 tahun itu harus ada kontrol jumlah. Karena biar tahu evaluasi per 3 bulan itu jumlah walet yang masuk atau yang keluar itu berapa. Petani walet itu ada 2 sistem, Pak. Ada yang namanya gedung sudah terbuka dengan gedung yang buka-tutup. Buka-tutup itu ada jadwalnya, Pak. Yang pertama, dibuka jam 6 pagi, ditutup jam 7 malam. Itu salah satu keunggulannya itu menghindari hama. Salah satunya burung, apa namanya, burung hantu, Pak. Yang bisa mengejar walet sendiri itu. Yang kedua itu gedung yang memang benar-benar tidak pakai buka-tutup, tapi dia menggunakan kaca di pintu waletnya. Jadi memang burung hantu juga tidak bisa hinggap di situ, Pak. Termasuk salah satu kalau punya gedung walet itu, Pak. bukan dikategorikan pantangan, tapi diusahakan tidak kemasukan asap-asap bakaran plastik, Pak. Karena salah satu sensitivitas dari walet sendiri itu termasuk terhadap bau. Dalam pemeliharaan, untuk sekarang ini sudah lumayan enak, Pak. Sudah lumayan enak karena di pasaran sendiri sudah banyak menjual produk-produk makanan walet. Makan walet sendiri itu kalau bahasa Jawanya itu namanya rengit. Yang kecil-kecil, yang hewan yang mungkin kalau kita lagi olahraga di atas kepala kita, ada hewan kecil-kecil, itu makanannya, Pak. Nah, itu makanannya. Kalau di produksi pabrik itu namanya produksi makanan kering, itu kita produksi fermentasi untuk menimbulkan rengit tersebut. Nah, itu biasanya kita produksi dulu, kita bikin fermentasi, terus akhirnya rengitnya keluar baru dimasukkan ke dalam gedung. Untuk yang ekonomisnya adalah kita menggunakan limbah dari nanas. Nanas, nangka itu juga bisa membuat rengit yang ada di dalam gedung sebut. Selebihnya mereka mencari makan di alam. Kita kalau dalam petani walet itu jam pemeliharaan, jam panen itu sudah ada SOP yang ditentukan dari burung sendiri. Jadi burung itu jam 10 pagi itu sudah masuk ke dalam gedung. Gimana caranya kami petani itu jam 10 itu sudah keluar dari gedung. Makanya kami kalau pada waktu panen atau pemeliharaan semprot, itu jam setengah 7 itu sudah harus masuk gedung untuk melakukan pemeliharaan atau panen. Kalau usianya saya kurang begitu tahu, Pak. Tapi selama dia populasinya di situ aman, dia tetap bisa di situ terus, ya Pak. Bahkan karena kami pernah menjumpai benar-benar di kondisi yang sudah tua, kelihatan dari paruhnya itu, itu apa namanya, masih dalam gedung tersebut. Masih bisa bertelur. Kalau mati itu banyak, Pak. Banyak. Karena matinya walet ini tidak bisa kita prediksi, Pak. Salah satunya mungkin ketika telat membuka pintu, itu juga termasuk bisa salah satu faktor kematian. Karena dia mau keluar terus nabrak, itu bisa mati. Kemudian suhu ruangan, itu juga bisa membuat mati. Kadang-kadang kalau listriknya suka hidup mati, otomatis mengaruh ke walet. Karena kita mengandalkan tadi suara yang sudah kita ciptakan tadi. Kalau nggak ada suaranya, dia mobile, bukan pergi, Pak. Dia mobile karena mobile itu apa ya, rame, keluar semua. Nah, yang kita khawatirkan itu stressnya, Pak. Kalau sudah stress, dia sering kayak seperti itu, dia bisa pergi. Tantangan selanjutnya masalah harga. Karena harga ini disesuaikan dengan ekspor yang ada di luar negeri. Kita sebagai petani yang paling bawah, yang paling memproduksi, mengerti memproduksi kebutuhan walet sendiri, ini merasa sedikit agak rugi, Pak. Karena mungkin kadang lagi anjloknya harga itu bisa diharga 4 juta. Sedangkan kita mungkin para petani itu melibatkan pekerja. Pekerja yang mungkin anggap saja beberapa pekerja yang harus dibayar, karyawan. Nah, itu juga berpengaruh. Makanya kami termasuk harga ini salah satu faktor yang sangat, katakanlah, penting tantangannya. Kalau di desa kita, ini penjual itu, menjual itu biasanya pengepul yang mengambil, Pak. Biasanya pengepul itu kalau dalam waktu kayak gini, dia itu udah hafal, jam petani-petani ini panen. Biasanya sebelum kita turun dari gedung itu sudah ada WA mau dijual berapa. Biasanya dalam satu desa itu bukan satu atau dua pengepul saja, Pak, bisa banyak pengepul yang datang. Jadi tergantung petaninya mau jual ke pengepul yang mana. Karena pengepul ini udah hafal dengan barang yang di tempat kami ternak, seperti itu, Pak. Jadi, masalah penjualan sementara ini gampang, tapi harganya yang mungkin nggak bisa ketebal. Sama seperti kelapa sawit, Pak. Walaupun itu juga ada masa treknya, Pak. Masa di mana kita benar-benar mendapatkan hasil yang sangat dikit. Itu ketika dia mulai musim petelur. Itu sudah kita tidak bisa panen sama sekali. Kedepan kami sepertinya harus mempelajari ilmu ekspor-impor sepertinya, Pak. Karena mungkin buat memutus tali harga yang tidak stabil. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel ini. Oke.